Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan yon 70 channel apa kabar semuanya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walau fiat channel ini akan mengulas tentang budidaya makut kembali kami sangat mengharapkan dukungannya dari pemerintah sekalian supaya channel ini tetap berkembang maka dengan kerendahan nanti kami mohon untuk menekan tombol subscribe-nya berdasarkan artikel yang saya dapat dari pihak terkait maka berikut adalah tahapan-tahapan atau fase yang dilalui oleh lalat PSF dan seorang pembudaya saya harus mengetahui mengenai siklus lalat PSF ya kita langsung saja menuju telur yang ditetaskan ini adalah telur makut yang sudah diambil dari kandangnya kemudian dimindahkan ke sini ini membutuhkan waktu kurang lebih tiga sampai empat hari untuk menetaskan telur ini setiap klaster menghasilkan telur kurang lebih 500-900 telur per klaster ada juga yang mengatakan 400 sampai 1200 telur per klaster yang pasti setiap klaster bisa menghasilkan telur yang sangat banyak PSF betina akan membuat telur selama kurang lebih tiga hari sesudah telur menetas maka dipindahkan setelah kesini yaitu untuk pembesaran makutnya kita lihat ini adalah beberapa makut yang sudah ditaruh di tempat pembesaran sebagian untuk makut sebagai pakan ternak dan sebagian dibasarkan sebagai calon indukan supaya terus berkembang maka setiap kandang itu dibagi dua macam ya atau dua kategori yaitu satu untuk pembesaran makut dan satulah untuk pembesaran calon indukan dilihat pembesaran ini adalah tempat pembesaran ya untuk calon indukan sebagai pakannya bisa diberikan dengan diberikan dengan buah kates ini adalah kandangnya dikasih penerangan yaitu penerangan alami yaitu dengan memasang seng plastik supaya cahaya tetap masuk ke dalam sebagai penerangan ini kandangnya cukup luas bisa memakai rangka berjaringan dengan atap multi rupe atau kenteng sheng selamat menikmati bsf itu sendiri setelah menetas itu jadi hari pertama kedua dan ketiga dan hari keempat itu sudah mulai kawin dengan pasangannya itu selama tiga hari mereka kawin kemudian si jantan ini setelah mengawini pasangannya akan mati dan juga betinanya sudah meletakannya akan mati kita lihat ini adalah maggot yang sudah umur sekian hari ini dikasih pakan buah katas atau buah papaya sangat luas sekali kandangnya sangat bersih tempatnya ini buah katas yang dipotong-potong sebagai pakan untuk pakan sendiri itu rutin diberikan sehari itu dua kali yaitu pagi dan juga sore ini adalah maggot dikasih pakan buah katas dan juga tidak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ya ini dibulat balik mangkotnya supaya makannya bisa rata makannya bisa rata supaya maggot yang di bawah bisa pindah ke atas sehingga mereka dapat makan yang sama di bulat balik terus supaya rata buah katas adalah yang tidak ketinggalan dibuat diberikan kepada maggot sebagai pakannya ini jadi pemirsa untuk pemberian dedak ini adalah dedak kering ya tidak dicampur dengan air jadi jadi kita tidak menggunakan air lagi kita taburkan kita tabur taburkan di atasnya supaya kita taburkan di atas maggotnya senang dapat makan terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati kalau dikit tempat di deskripsi di deskripsi di deskripsi di deskripsi terima kasih lalat itu kawin kemudian bertelur selanjutnya sampai menjadi kepompong kemudian menetas lagi menjadi latihan itu nanti tahapannya ada di deskripsi dengan lebih lengkap sebagai makan selain kates juga dedak juga diberikan sambal organik ya atau dari kulit pisang ini sudah sudah kita ambil pisangnya kita makan pisangnya kulitnya kita berikan ke makutnya juga buah kates tidak ketinggalan selalu diberikan kepada makut untuk tambahan nutrisinya ternyata bukan kita sebagai manusia makan buah kates makut juga senang mereka makan buah katesnya ini adalah buah kates yang masuk si mentah ya belum makan sebagai stok makan dari makut itu sehingga nantinya makannya makannya itu tercukupi dengan kita menyetok buah kates selain buah kates juga bisa diberikan dengan sayur-sayuran ya seperti kangkung kol dan bayam atau sayuran yang lain juga bisa diberikan disini selamat menikmati ini adalah magut yang lewasa yang sebentar lagi akan menjadi kepompong ini sudah tidak makan lagi ya diberikan lah video ini saya buat mudah-mudahan ada manfaatnya untuk itu jangan lupa untuk men-subscribe supaya video ini tetap terkembang Terima kasih semuanya terima kasih semuanya kami ucapkan telah menonton video ini dan saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih